Aceh Utara, setelah sempat menghebohkan warga dengan mengaku sebagai Imam Mahdi menggunakan pengeras suara Masjid Al-Halifah Ibrahim, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara beberapa waktu lalu Armia, 29 kini malah diamankan aparat kepolisian karena nekat membacok teman sendiri M. Jafar, 42, hingga luka parah pria yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut, mengaku nekat membacok temannya sendiri karena mendapat bisikan Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal, melalui Kapolsek Payabakong, Ibda Josep Purba mengatakan bermula kronologi awalnya, dua hari lalu, Kamis 14 bulan 4 korban sedang duduk di warung kopi kawasan Gampong Buket, Kecamatan Payabakong, Kabupaten Aceh Utara Namun, sekira pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba pelaku datang dan langsung membacok korban menggunakan sebilah parang, hingga mengenai tangan kiri dan luka parah Usai dibacok korban langsung dilarikan ke puskesmas dan kemudian dirujuk ke RSU di Biren untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif Lukanya lebih kurang sedalam 5 cm, katanya, Minggu tanggal 17 bulan 4 Usai dimintai keterangan, kata Kapolsek, pelaku mengaku nekat membacok korban karena mendapat bisikan yang tanpa diketahui asal dan penyebabnya Pelaku dan barang bukti sudah diamankan ke Mapolres Aceh Utara untuk proses hukum lanjutan, imbuhnya Dikabarkan sebelumnya, Kabit Humas Polda Aceh Kombes Paul Winardi mengatakan pria yang mengaku Imam Mahdi melalui pengeras suara di Masjid Al-Halifah Ibrahim Kecamatan Matangkuli diduga kuat orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ Diduga kuat yang bersangkutan mengalami kejiwaan Pria bernama Armia yang sebelumnya diamankan warga telah diserahkan ke pihak keluarganya Kata Winardi, Kamis 20 bulan 1 Winardi menyebutkan dari keterangan pihak keluarga yang bersangkutan mulai menunjukkan gelagat aneh sejak pulang dari menuntut ilmu agama di wilayah Lamteba, Aceh Besar Terima kasih telah menonton! ここ di Tengok ke dalam maka kita lihat kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lalu kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir Nabi Cisah AS nama ibunya Mariam Nabi Cisah AS berdua 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 berdua